Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati Izinkan saya mempresentasikan Paper saya dengan judul Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut Dinamika Kehidupan dan Kekuasaan Dalam Naskah Kontrak Sultan Sultan Palembang Abad 18-19 Salah satu naskah Yang sangat memberi kontribusi Terhadap sejarah Khususnya Palembang Adalah naskah tentang kontrak-kontrak Sultan Palembang Dengan VOC Maupun nanti Belanda Sebagaimana diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya maupun nanti Kesultanan Palembang Sebagai kerajaan Maritim Tentunya Di sini sangat Mempunyai dampak yang Besar Karena nanti Palembang Menjadi incaran Bangsa-bangsa imperialis Khususnya Belanda dan Inggris Banyak referensi yang telah Menyebutkan Atau kajian-kajian sebelumnya Tentang Sriwijaya Yang wilayah ini Dikenal mempunyai hasil bumi Yang melimpah Sebagai bahan dagang Yang berharga Terutama Rempah-rempah Selanjutnya Masa kesultanan Palembang Demikian juga Palembang Menghasilkan komoditi Yang sangat dibutuhkan Baik oleh pasar domestik Maupun internasional Hal ini menguntungkan Bagi Palembang Tetapi demikian juga Sebenarnya sebagai ancaman Karena Palembang Kemudian menjadi incaran Bangsa imperialis ini Khususnya Belanda dan Inggris Ada pun komoditi Primadonia Yang dihasilkan Dari Palembang Adalah Lada dan timah Nah informasi mengenai Komoditas Lada dan timah Ini banyak Ditemukan Saya baca Dalam teks kontrak Kontrak sultan Palembang Ini Dimana nanti Perdagangan lada dan Dan timah Bisa kita Konstruk Dari sumber teks Naskah tersebut Diketahui juga Bahwa awal abad 15 Kebutuhan Eropa Itu akan lada Meningkat Beberapa kali lipat Seperti itu Sehingga Dampaknya adalah Bahwa Tanaman labda Kemudian di Palembang Itu Mendapat Semacam Dorongan Wilayah tersebut Terutama Wilayah uluan Atau wilayah Di daerah Pedalaman Semacam daerah Rawas Seperti itu Dan kemudian Bangka dan Belitung Yang pada masa lalu Bangka dan Belitung Adalah Wilayah Bagian dari Kesultanan Palembang Bangka Belitung Baru nanti Tahun 2000 Itu memisahkan diri Menjadi daerah yang Otonom Dari Sumatera Selatan Harga lada Pada masa tersebut Juga diketahui Dalam posisi Harga yang Tinggi Sehingga Produk Komoditas lada Ini sangat Kemudian Mendapat dorongan Dari Penguasa Untuk Membudidayakan Tanaman tersebut Kebijakan Sultan tersebut Rupanya Menjadikan Kesultanan Salah satu Penghasil lada Terpenting Dan Konsekuensinya Kemudian Palembang Didatangi Oleh Imperialis Beberapa Kontrak Yang diketahui Antara Palembang Kemudian Juga Dengan Imperialis Seperti Tahun 1722 Kemudian 1755 Yang Disini Hak Monopoli Timah Maupun Lada Itu Diberikan Pada Belanda Informasi Mengenai Komoditas Timah Di Bangka Belitung Itu Sejak Tahun Ketika Ditemukan Timah Tahun 1709 Atau 1710 Kemudian Timah Sebagai Komoditi Yang Sangat Besar Bagi Pihak Penguasa Kesultanan Palembang Nah Beberapa Contoh Kontrak Kontrak Yang Diadakan Pihak Kesultanan Kesepakatan Kesepakatan Tersebut Itu Sebagaimana Saya Contohkan Adalah Kontrak Pada Tanggal 10 September Tahun 1755 Itu Menyebutkan Bahwa Komoditas Lada Timah Itu Dipincangkan Dalam Isi Kontrak Tersebut Yang Intinya Adalah Kesepakatan Kesepakatan Antara Bagaimana Perdagangan Tersebut Dianggap Supaya Saling Menguntungkan Seperti Itu Diadakannya Kesepakatan Ini Salah Satu Teks Dari Beberapa Teks Yang Saya Sudah Baca Tapi Mohon maaf Ini Versi Kopi Karena Teksnya Sudah Dalam Kondisi Rusak Sebenarnya Dan Hanya Bisa Dibaca Di Tempat Kalaupun Dikopi Itu Tintanya Sudah Kertas Sudah Dimakan Tinta Seperti Itu Tetapi Masih Bisa Kita Baca Dengan Aksara Arab Bahasa Melayu Itu Masih Dimungkinkan Terbaca Sehingga Beberapa Hasil Bacaan Menjadi Sangat Penting Untuk Bisa Merekonstruksi Sejarah Palembang Salah Satu Yang Menarik Dari Teks Naskah Kontrak Kontrak Sultan Itu Adalah Bahwa Di Dalamnya Ternyata Ada Informasi Yang Disebut Baca Laut Jadi Pada Abad 18 Beberapa Revensi Menyebutkan Bahwa Di Perairan Salat Bangka Dan Sungai Musi Itu Semakin Marah Peristiwa Perampasan Atau Perompakan Di Wilayah Tersebut Dan Sebenarnya Sultan Palembang Pun juga Diprotes Gitu Dalam Kesepakatan Kontrak Tersebut Juga Disepakati Agar Penguasa Palembang Segera Atau Diusyakan Untuk Membasmi Atau Apa Namanya Para Baca Laut Bagaimana Mengatasinya Apakah Dengan Dikasih Hukuman Dan Sebagainya Nah Itu Di Teks Tersebut Disebutkan Terus Informasi Di Luar Teks Sebenarnya Bisa Dicari Juga Dan Saya Mendapatkan Bahwa Ada Tokoh Baca Laut Sekitar Awal Abad 19 Yang Paling Terkenal Di Kustulan Palembang Itu Adalah Raden Ja'far Dan Ini Dikenal Sebagai Seorang Bangsawan Palembang Disebutkan Juga Bahwa Komoditas Yang Dirampas Tidak Saja Timah Atau Lada Tetapi Juga Beras Nah Sebenarnya Informasi Seperti Ini Konteks Dari Abad Tersebut Atau Fenomena Adanya Bajak Laut Pada Masa-masa Tersebut Ini Masih Sangat Luas Atau Masih Sangat Mungkin Untuk Bisa Dianalisa Lebih Jauh Sebenarnya Bagaimana Konteksnya Apakah Ini Bajak Laut Dalam Dalam Konteks Sebagai Pahlawan Sebenarnya Bagi Mayoritas Bribumi Artinya Ada Semacam Apa ya Toko Kejahatan Tapi Membela Yang Benar Karena Dalam Kontrak-kontrak Tersebut Ternyata Apabila Dianalisa Itu juga Sebenarnya Bisa Dikatakan Tidak Seluruhnya Itu Menguntungkan Bagi Masyarakat Sebagai Apa Namanya Umpamanya Penetapan Harga Jual Seperti itu Apakah Itu Sebenarnya Menguntungkan Atau Sebenarnya Yang Diuntungkan Adalah Imperialis Seperti itu Sehingga Fenomena Adanya Bajak Laut Itu Sebenarnya Masih Bisa Ditelaah Lebih Luas Lagi Akan Keberadaan Pemimpin Maupun Anggota Anggotanya Tersebut Toko Lain Yang Dikenal Juga Berdasarkan Beberapa Rensi Panglima Raja Belitung Nah Ini Beberapa Teks Dalam Naskah Kontrak Kontrak Sultan Yang Menginformasikan Keberadaan Bajak Laut Atau Istilahnya Elanong Seperti itu Itu Sebagaimana Berikut Lagipula Dijanjikan Oleh Paduka Sri Sultan Ratu Daripada Bajak Penyamun Yang Teksnya Rusak Di Laut Bangka Dan Laut Belitung Apabila Ada Sultan Ratu Menegur Maka Hendaklah Paduka Sri Sultan Menyuruh Perahu Perahunya Mengusir Dan Membinasakan Kepada Orang-orang Yang Henat Kenapa Kenapa Saya Tandai Dengan Merah Nanti Ada Penjelasannya Ini Kontrak Yang Lain Berupa Perbaikan Gitu Ya Ada Yang Dibuat Di Tahun Sesudahnya Terhadap Kesepakatan Masa Lalu Yang Kemudian Di Perbaharui Karena Adanya Kesepakatan Yang Baru Lagi Ini Juga Menginformasikan Tentang Adanya Perompak Atau Baca Laut Ini Tekstnya Juga Contoh-contohnya Kemudian Sekarang Tentang Orang Laut Sebenarnya Konsep Orang Laut Ini Tidak Ditemukan Dalam Teks Naskah Ini Tetapi Dalam Konstruk Konteks Bahwa Dinamika Kehidupan Bahari Antara Sungai Musis Kemudian Ke Selat Bangka Dalam Konteks Kekuasaan Pada Masa Kesotanan Palingbang Maupun Sriwijaya Itu Nanti Bisa Ditelusuri Bahwa Juga Ada Satu Sisi Kehidupan Yang disebut Adalah Orang Laut Siapa Orang Laut Itu Beberapa Revensi Yang Sudah Bisa Didapat Ternyata Di Bangka Belitung Itu Ada Salah Satu Suku Yang Dikenal Ini Dikenal Sebagai Ahli Laut Di Masa Lalu Bekerjaan Mereka Adalah Memandu Kapal-kapal Yang Melewati Perairan Bangka Belitung Kemudian Mereka Dibutuhkan Sebagai Juru Seberang Yang Menguasai Perairan Setempat Sebagai Pemandu Kapal Nah Kebanyakan Orang Ini Juga Berprofesi Sebagai Melayan Nah Ini Informasi Adanya Orang Laut Yang Yang Menarik Juga Bahwa Sebagian Orang Laut Ini Ternyata Juga Sebagai Bacak Laut Seperti Itu Nah Ini Ada Beberapa Informasi Yang Menyebutkan Bahwa Ketika Masa Pemerintahan Kolonial Nanti Di Palembang Juga Keberadaan Bacak Laut Ini Masih Sangat Exist Seperti Itu Nah Salah Satu Konsep Yang Dari Teks Naskah Kontra Ini Adalah Yang Dikenal Konsep Raja Laut Sebenarnya Raja Laut Ini Apa Konsep Ini Sebenarnya Konsep Ini Sudah Dikemukakan Sebagai Kajian Dari Bapak Abelabian Dalam Konsep Yang Sama Tetapi Dinamikanya Di Perairan Sulawesi Konsep Ini Dimanai Sebagai Kapal Dan Perahu Yang Merupakan Kekuatan Laut Raja Atau Sotan Yang Melakukan Tugasnya Sebagai Pemayar Menjaga Keamanan Atau Semacam Peronda Di Laut Atau Di Perarian Kerajaan Yang Mempunyai Memenang Semacam Melakukan Tindakan Terhadap Siapa Saja Yang Memasuki Wilayahnya Atau Melakukan Pembaca Laut Yang Telah Masuk Kedalam Daerah Teraturan Mereka Tanpa Izina Ini Hak Mereka Diberikan Untuk Melakukan Pewenang Tersebut Yang Teraturan Teraturan Informasi Menurut Bacaan Saya Apa Yang Disebut Konsep Sebagai Raja Laut Jadi Di Disitu Sebuah Dimaknai Sebuah Gelar Yang Mereka Ini Mempunyai Wenang Untuk Mengamankan Teritorial Laut Itu Dari Kapal Kapal Yang Masuk Teritorial Kawasan tersebut tanpa izin dalam Kostek ini adalah wilayah kekuasaan keseluruhanan Palembang nah sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa melalui manuskrip tersebut sejarah kawasan Palembang sebagai kawasan maritim ternyata bisa diungkap dinamika kehidupan masyarakatnya pada abad 18 dapat diketahui semakin maraknya peristiwa perampasan di perayaan selat bangka dan seluruh mengusi oleh para bancak laut ini demikian sekilas yang bisa saya informasikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh